Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas dalil-dalil yang melarang seseorang menyalahgunakan hak. Dalil dalam penerapan konsep teori menyalahgunakan hak. Maksudnya adalah dalil-dalil dalam syariat Islam. Ada banyak dalil dalam masalah ini. Yang pertama adalah dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim. Diantaranya firman Allah Azza wa Jal. Dalam ayat ini dilarang para suami untuk menyalahgunakan hak rujuk. Yang ditargetkan untuk menyakiti atau memadorotkan istri. Jadi dilarang kalau dia ingin menahan istri tidak ditalak ya perlakukan dengan baik. Kalaupun tidak mau memperlakukan dengan baik maka ceraikan dengan cara yang baik. Jangan ditahan tapi disakiti atau malah menimbulkan malorot. Semacam itu. Kemudian contoh yang lain firman Allah Azza wa Jal. Yaitu maksudnya apabila dicerai oleh suami yang lain. Maka tidak mengapa bagi keduanya suami atau istri ini untuk rujuk. Maksudnya apabila ada seseorang mentala istrinya tiga kali. Lalu setelah itu wanita ini menikah dengan suami yang lain. Menikah dengan laki-laki lain. Dan setelah menikah laki-laki yang lain ini menceraikan lagi. Maka boleh bagi suami yang pertama untuk kembali. Maksudnya adalah melakukan akad nikah yang baru dengan mantan istrinya tadi. Tentu saja dengan keriduannya. Dengan syarat tidak ada tujuan yang buruk. Makanya Allah berfirman Di antaranya juga yang berkaitan dengan dalil larangan Menyalahgunakan hak adalah firman Allah Azza wa Jal Maka dalam ayat ini diperbolehkan bagi suami Yang telah mencerai istrinya satu kali Cerai satu atau cerai dua Untuk rujuk kepada istrinya Selama masih dalam masa indah Dari talak tersebut Tentu saja diperbolehkannya Untuk melakukan rujuk Jika ingin islah Ingin berbuat damai Berbuat baik lagi Di sini menunjukkan bahwa Dilarang menyalahgunakan hak tersebut Walaupun dia berhak mentalak merujuk Tapi tidak boleh digunakan Dengan cara yang tidak baik Kalau tujuannya bukan sesuatu yang baik Maka dilarang Juga firman Allah Azza wa Jal Dan jangan sampai menimbulkan madarat Kepada ibu Karena anaknya Dan juga bapaknya Disebabkan oleh anaknya Kemudian firman Allah Azza wa Jal Wala yudhara katibu wala syahid Fa intaf'alu fa innahu fusukum bikum Dalam masalah hutang pihutang Tidak boleh Memadaratkan Mempersulit Atau menjadikan dipersulit Orang yang mencatat Akat hutang tersebut Begitu juga Saksi Orang yang menjadi saksi Dalam Proses akat Hutang pihutang tadi Diantaranya juga Firman Allah Azza wa Jal Terkait hutang pihutang juga Orang yang berhutang Jika dalam kondisi sulit Dia tidak memiliki harta Yang cukup untuk melunasi hutangnya Maka Maka ini diperintahkan Tunggulah sampai Dia memiliki Kemudahan untuk melunasi hutangnya Disini ada ini Orang-orang yang menghutang Dilarang untuk menyalahgunakan hak Sebenarnya dia bisa berhak Untuk Menuntut Para yang berhutang tadi Segera melunasi Tapi ketika tidak mampu Ya ditunggu Jangan disalahgunakan Kemudian juga Dalam Ayat yang lain Allah berfirman Tentang Warisan Dalam ilmu Allah berfirman Mimba'di wasiyyatin Yusabiha audainin Ghayramudhar Dilarangnya memadaratkan Ini dalil-dalil Dalam Al-Quranul Karim Sedangkan dalil-dalil Dari hadith Dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diantaranya Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang masyur La dharara wa la dhira Diantaranya juga Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sekaligus sebagai contoh Jadi dalil-dalil tadi Sebagai contoh penerapan Teori Ya Penerapan Atau praktik dari teori Larangan Menyalahgunakan hak Diantaranya Sabda Rasulullah Larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam An-yabih ahadirun Libadin Orang yang ada di kota Menjualkan Barangnya Orang yang berasal dari badui Ini dilarang Karena Hukum asalnya Sebenarnya Perwakilan dalam jual beli Diperbolehkan Seseorang mewakilkan kepada orang lain Untuk menjual atau membeli Boleh Tetapi perbuatan ini Yang secara lahir Sebenarnya diperbolehkan Tapi Bisa Mengakibatkan Penyalahgunakan Penyalahgunaan hak Memadurutkan orang lain Dari sinilah Maka Dilarang Karena malah mempersulit Maksudnya adalah Orang yang Datang dari Pedalaman Dari Badui Dia akan menjual dengan harga murah Sehingga Orang-orang Yang ada di kota Di pasar Akan mendapatkan manfaat yang banyak Tapi ketika yang menjualkan adalah orang yang kota Maka Bisa memadurutkan Atau Mempersulit Orang-orang yang ada di kota Di antara contohnya juga Larangan Menyalahgunakan hak adalah Nikah at-tahlil Nikah at-tahlil Maka pada asalnya Seseorang Boleh untuk menikah Selama terpenuhi syarat Dan rukun-rukunya Dan tidak ada penghalang Rukunnya terpenuhi Syarat-syaratnya terpenuhi Dan tidak ada penghalang Sah-sah saja Tetapi jika Pernikahan tersebut Bertujuan Menyelisih Tujuan syariat Misalnya Supaya Jadi ada orang Yang sudah Mentala Seseorang Orang laki-laki Suami Mentala istrinya Tiga kali Maka sebenarnya Dia tidak boleh menikahi Wanita ini lagi Tidak boleh rujuk Sampai ada orang lain Yang menikahi Wanita ini Dan Mentalanya lagi Baru bisa rujuk Tetapi ketika ada orang Yang menikahi Wanita yang dicerai Suaminya Tiga kali ini Dengan tujuan Supaya Bisa kembali Ke suami yang pertama Tujuannya hanya ini Tidak 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 ada tujuan lain Kecuali Supaya Dia bisa kembali Kepada suaminya yang pertama Maka seperti ini Dilarang Dan Rasulullah S.A.W. Dalam hadith Malaknat Al-Muhallila Wal-Muhallalau Bahkan menjadikannya Sebagaimana Seperti Yang mengumpamakannya Seperti Attais Al-Musta'ar Hewan yang disewa Binatang yang disewa Di antara Bentuk Ta'asuf isti'malil haq Menyalahgunakan haq Juga adalah Al-Hiyal Al-Ribawi Tindakan-tindakan Mempermainkan Akat-akat Ribawi Yang diantaranya Adalah Bayuul Ina Misalkan Saya membeli dari kamu Pena ini Atau benda ini Dengan harga 1 juta Real Atau 1 juta rupiah Dengan cara Kredit Lalu kemudian Lalu kemudian Dia menjual Pena ini Dengan harga Yang lebih murah 800 Ya 800 ribu Misalkan 800 ribu Dengan cara kontan Dengan pena Yang sama itu Yang sebenarnya Pena ini Harganya mungkin 2 ribu Kalau disini 2 real Maka ini juga Dilarang Karena menyalahgunakan haq Dalam menjual Dan membeli Bully sebenarnya Cuman Karena ini mengakibatkan Pada Pada suatu Tujuan Yaitu Riba Karena ujung-ujungnya Saya mendapatkan Uang 800 ribu Saat ini Lalu akan Saya bayarkan Nanti Yang mungkin Tahun depan Atau bulan depan 1 juta rupiah Kemudian Contohnya juga Yang disebutkan Dalam syariat Adalah Manul Menimbun barang Menimbun barang dagangan Yang dibutuhkan Oleh manusia Dengan tujuan Supaya Harganya naik Saya kumpulkan Saya membeli Banyak Barang tertentu Komoditas Yang dibutuhkan Manusia Dibutuhkan Orang-orang Kemudian Saya biarkan Sampai Harganya Otomatis Karena langka Dari situ Harganya Melambung tinggi Setelah Melambung tinggi Baru saya jual Dengan harga Yang Fantastis Akhirnya Saya mendapatkan Banyak Keuntungan Yang seperti ini Dilarang dalam syariat Walaupun Sebenarnya Boleh saja Dia Membeli Menjual Tapi Karena Manusia Membutuhkan Maka tidak Boleh Ditimbun Misalkan Makanan Dan yang lainnya Karena Rasulullah S.A.W. Dalam hadith Beliau bersabda Tidak ada orang Yang melakukan Ihtikar Menimbun harta Kecuali dia Khotik Orang yang berdosa Di antaranya juga Ada Kaedah Atau penerapan Praktik At-Tasir At-Tasir Orang yang Mematok harga Menentukan harga Bagi yang Berpendapat bahwa At-Tasir Diharamkan Karena Ada khilaf Apakah boleh Malah Seorang Pemerintah Atau Pemangku Kebijakan Menentukan Harga-harga Barang Di pasar Harganya sekian-sekian Dipatok Tidak boleh Penjual Memasang Mematok harga Lebih mahal Atau Pembeli Tidak Diperbolehkan Membeli dengan Harga yang Di bawah standar Apakah ini Diperbolehkan Apakah tidak Sebenarnya Tidak ada masalah Tetapi ketika Disalahgunakan Menurut pendapat Sebagian ulama Yang mengharamkan At-Tasir Adalah Menjadi penerapan Penerapan Teori At-ta'asuf Isti'ma'lil Hak Wallahualam Selanjutnya Kita akan membahas Udawabit Aturan-aturan Dalam hal Penyalahgunaan Hak Wassalamualaikum Wassalamualaikum Nabi Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin